Ini pakar-pakar itu kan mengatakan bahwa terkait dengan judi online ini, pakar saya bersyukur itu mengatakan bahwa judi online ini katanya ada kaitan untuk mendatangkan hormon endorfin yang membuat pemain ini penasaran, merasa senang dan bahagia ketika berhasil menang. Kita tahu modus yang dipakai oleh bandar judi online ini mengait para korbannya kan dengan memberi keuntungan lebih dahulu, sehingga memberi kesan bahwa judi online ini dapat digunakan sebagai salah satu mata pencarian. Oleh karenanya melalui kesempatan ini juga kami mengimbok pada masyarakat agar lebih berhati-hati. Percayalah bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi, masyarakat diberi harapan bisa menang dalam permainan judi online, padahal program judi online itu sudah disetting. Disetting agar masyarakat pasti ujung-ujungnya kalah dan tidak bisa menarik kembali ke uangnya. Nah, oleh karenanya upaya-upaya kampanye dan edukasi ini menjadi penting, karena tadi sebagaimana telah disampaikan di awal rilis ini bahwa telah menyasar, baik itu di kalangan tua sampai dengan anak-anak. Tadi telah disampaikan, ada yang di bawah 10 tahun, itu sampai 80 ribu orang, kemudian ada yang mahasiswa dan sebagainya. Nah, kita harus terus melakukan upaya-upaya yang maksimal ya, yang masif untuk menyelamatkan generasi penerus kita. Silahkan, yang lain.